Suatu hari di kota London, Inggris, terjadi ledakan bom. Akibat ledakan itu, 120 orang tewas. Polisi, pemadam kebakaran, serta ambulan pun datang mengevakuasi warga. Beberapa hari kemudian setelah menyelidiki CCTV dan dapat informasi dari para saksi, polisi mulai memburu seorang imigran asal Turki bernama Faruk yang diduga menjadi pemimpin grup teroris dalang dibalik aksi bom kemarin. Faruk dan anak istrinya pun ditangkap beserta barang bukti bahan peledak. Setelah berita penangkapan Faruk viral, seorang jaksa agung diundang untuk wawancara di siaran radio BBC. Dalam siaran tersebut, jaksa agung berkata bahwa kasus pengeboman ini telah mencoreng nama baik badan intelijen negara. Jaksa agung juga menjelaskan kasus ini adalah kasus spesial. Nantinya Faruk akan menjalani dua persidangan, yaitu sidang terbuka yang akan didampingi oleh pengacara umum dan sidang tertutup oleh pengacara khusus. 6 bulan kemudian, terlihat ada seorang pria bernama Martin sedang olahraga naik perahu di sungai. Martin ini adalah salah satu pengacara terbaik di London. Waktu lagi asik mendayung, tiba-tiba ada telpon. Di telpon itu, dia dapat kabar bahwa pengacara umum yang akan mendampingi Faruk baru wajah ditemukan meninggal dunia. Jadi Martin diminta menggantikannya. Mendengar kabar barusan, Martin kaget. Keesokan harinya, setelah menghadiri upacara pemakaman, waktu Martin mau pulang, Jaksa agung menyapa. Karena kasus Faruk melibatkan badan intelijen negara, agar tak kena masalah, Jaksa menasihati lebih baik Martin hati-hati. Nanti Martin juga akan bekerja satu tim dengan mantan pacarnya yang bernama Claudia. Meski pernah ada hubungan pribadi, tolong tetap profesional. Martin pun mengerti. Beberapa hari kemudian, Hakim memanggil Martin dan Claudia ke kantor untuk menjelaskan peraturannya. Nantinya, masing-masing pengacara akan fokus menjalani sidang yang berbeda. Martin fokus ke persidangan publik, sementara Claudia fokus ke persidangan tertutup. Selama penyelidikan berlangsung, Martin dan Claudia juga tak boleh bertemu. Tak boleh berkomunikasi satu sama lain, pokoknya dilarang berbagi informasi apapun sampai persidangan dimulai. Setelah menerima surat tugas, Martin bersama asistennya yang bernama Devlin datang memeriksa lokasi pengeboman. Saat memeriksa foto-foto korban dan menganalisa keadaan sekitar, Martin sadar ada yang aneh. Sebelum ledakan terjadi, di HP pelaku ditemukan ada 27 kali panggilan tak terjawab dari Faruk. Bila Faruk adalah dalangnya, kenapa dia menelpon sebanyak itu? Seakan seperti ingin menghentikan pengoboman. Karena penasaran, Martin minta Devlin menunjukkan semua dokumen kasus Faruk yang sudah dikumpulkan oleh pengacara sebelumnya. Malam hari, Martin terus menganalisa satu persatu dokumennya. Di sisi lain, terlihat Claudia baru wajah sampai di kantornya. Waktu buka pintu, dia kaget ada agen intelijen bernama Nas sudah menunggu di dalam. Nas selalu memperkenalkan diri dan bilang, tujuannya ke sini cuma ingin menyerahkan dokumen rahasia negara serta laptop yang akan Claudia gunakan selama menangani kasus Faruk. Tapi karena kesal, Nas masuk tanpa izin. Claudia malah mengusirnya. Sebelum pergi, Nas mengingatkan, jangan pernah berani-berani membocorkan informasi apapun. Jika sampai ketahuan bocor, maka nyawa Claudia lah taruhannya. Sepulang kerja di rumah masing-masing, Martin dan Claudia teringat kenangan indah mereka berdua saat masih pacaran. Meski sudah putus, namun jauh dilubuk hati, mereka masih saling mencintai. Esok paginya di kantin, waktu jam makan siang, Martin gak sengaja ketemu Claudia, lagi makan bareng Devlin. Eh pas makan, tuh bocah berdua malah debat, saling sindir ngejelek-jelekin satu sama lain. Gara-gara kalah debat, Martin kesel terus pergi. Siangnya, Claudia dan Devlin menemui Faruk. Selama wawancara, meski Claudia sudah berusaha meyakinkan, kalau dia ingin membantu, namun Faruk tetap keras kepala, tak mau memberi informasi sama sekali. Karena sedang sakit, yang dia butuhkan sekarang cuma dokter, bukan Claudia. Claudia pun istighfar. Di sisi lain, terlihat Martin sedang menemui seorang jurnalis, untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang Faruk. Dia ingin tahu bagaimana sudut pandang si jurnalis tentang kasus Faruk. Sayangnya, si jurnalis tak mau ikut campur. Dia tak ingin bernasib sama seperti pengacara sebelumnya, yang mendadak ditemukan meninggal. Lebih baik jangan menggali kasus ini terlalu dalam. Malam hari, saat pulang, Martin kaget kenapa nomor taksi yang dia naiki, sama seperti taksi sebelumnya. Martin yang sadar sedang diawasi pun buru-buru turun, lalu memberi tahu Delvin lewat telpon umum. Mendengar cerita Martin, Devlin mulai khawatir. Keesokan paginya, setelah menyelidiki mobil yang digunakan pelaku, serta menggali informasi dari seorang informan, Martin dan Devlin menemui Faruk. Martin mencoba menanyakan bagaimana kronologi peledakan bom. Awalnya Faruk menolak menjawab, tapi saat Martin menunjukkan kertas bertuliskan bahwa Faruk sebenarnya adalah agen intelijen, seketika Faruk panik dan langsung kembali ke sel penjara. Melihat sikap Faruk, Devlin bingung. Waktu mau pulang, karena penasaran, Devlin bertanya, dari mana Martin tahu Faruk agen intelijen. Sambil udut, Martin menjelaskan, saat memeriksa dokumen, dia menemukan ada berita tentang penangkapan Faruk di Jerman, gara-gara terlibat kasus narkoba. Anehnya setelah ditangkap, kenapa Faruk tiba-tiba bisa ada di London, Inggris? Dia seperti kebal hukum. Karena Jaksa Agung pernah bilang kalau kasus ini berhubungan dengan badan intelijen, jadi dia berasumsi pasti Faruk salah satu agen intelijen. Mendengar penjelasan Martin, Devlin shok. Di sisi lain, terlihat Claudia sedang menemui Nas dan minta tolong untuk mempertemukannya dengan putra Faruk yang bernama Emir. Nas selalu mengantar Claudia ke suatu rumah. Ketika bertemu, Claudia mulai merekam dan mewawancarai Emir serta ibunya. Eh, si Emir malah sibuk main game. Claudia pun mencoba membujuk. Dia hanya ingin membantu agar Faruk bisa bebas dari penjara. Jika Emir tak mau memberi informasi, maka ayah pasti akan dipenjara seumur hidup. Sayangnya, bujukan Claudia tak berhasil. Emir justru teriak ke arah CCTV, minta Nas mengusir Claudia. Anehnya sebelum Nas datang, mendadak Emir mengucapkan kalimat bahasa Turki di perekam suara Claudia. Malam hari, di kantor masing-masing, Martin dan Claudia mulai menganalisa petunjuk yang mereka dapat. Saat Martin pulang, karena sadar taksi yang dia naiki sama seperti taksi sebelumnya, dia mencoba ngajak ngobrol si supir untuk mengungkap penyamarannya. Tapi di tengah obrolan, tiba-tiba... Di rumah sakit, Jaksa Agung datang menjenguk Martin. Jaksa berkata, kecelakaan ini pasti adalah peringatan agar Martin tak melewati batas. Kedepannya tolong lebih hati-hati. Ada kalanya rahasia biarlah tetap jadi rahasia. Sebelum pergi, Jaksa bilang peringatan ini bukan hanya untuk Martin. Kemungkinan Claudia juga akan mengalaminya. Mendengar itu, Martin khawatir. Beberapa hari kemudian, setelah kondisinya membaik, bukannya berhenti, Martin tetap nekat menemui jurnalis di taman untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Si jurnalis memberitahu, nama asli Faruk sebenarnya adalah Musi. Dulu, Musi pernah ditangkap gara-gara terlibat insiden pengeboman di pangkalan udara Amerika di Jerman. Tapi berkat kemampuan negosiasinya, dia berhasil bebas. Karena kagum, badan intelijen Inggris merekrutnya jadi agen mata-mata untuk menyelinap masuk ke kelompok-kelompok teroris. Sejak saat itu, namanya diganti jadi Faruk. Namun sayang, kemarin dia gagal menjalankan misi untuk menghentikan aksi kelompok teroris di London. Agar badan intelijen negara tak malu, Musi pun dijadikan kambing hitam. Sebagai gantinya, keluarganya akan dibiarkan tetap hidup. Mendengar informasi itu, sekarang Martin mengerti kenapa Faruk tak pernah mau buka mulut. Pengacara sebelumnya meninggal pasti juga karena badan intelijen negara. Setelah tahu kebenarannya, Martin yang khawatir pun ngajak Claudia ketemuan. Agar tak ketahuan, dia mengirim pesan lewat HP lain. Malamnya, Claudia datang ke pertandingan sepak bola. Di tengah hingar-bingar penonton, karena mereka berdua selalu diawasi, Martin diam-diam mengajak ke tempat sepi. Saat situasi dirasa aman, Martin memberitahu seluruh informasi tentang badan intelijen negara. Ia mohon agar Claudia mau mengundurkan diri dari persidangan besok. Biar dia sendiri aja yang mengurus sidang terbuka dan tertutup sekaligus. Tapi Claudia keras kepala. Sebagai pengacara, dia tak boleh meninggalkan kliennya gitu aja. Waktu berdebat, Martin keceplosan bilang kalau dia nggak mau wanita yang dia sayangi, kenapa-kenapa? Ia hanya ingin melindungi Claudia. Seketika mereka berdua canggung, Claudia pun pergi. Keesokan paginya, persidangan kasus Farouk digelar. Setelah menjelaskan peraturan, Hakim lalu memulai sidang tertutup terlebih dahulu. Martin yang panik memohon agar sidang terbuka dimulai duluan, tapi Hakim menolak. Mau nggak mau, Martin harus menunggu di luar. Waktu sidang tertutup dimulai, Hakim menghadirkan ketua badan intelijen bernama Melissa untuk memberi kesaksian. Saat jaksa penuntut selesai mengajukan pertanyaan, kini giliran Claudia. Claudia pun bertanya, apa badan intelijen pernah menghubungi Farouk sebelum tragedi peledakan bom? Apa kenal dengan pria bernama Musi serta pertanyaan-pertanyaan lain? Awalnya Melissa terus berusaha mengelak, tapi ketika Claudia bertanya, bagaimana jika seandainya Farouk sebenarnya adalah agen badan intelijen negara, Melissa langsung terdiam membisu. Waktu Hakim bertanya apa buktinya, Claudia menjawab buktinya ada pada putra Farouk, yaitu Emir. Dialah pemegang bukti kebusukan badan intelijen negara yang telah menjadikan Farouk kambing hitam dalam kasus pengoboman ini. Hakim pun memutuskan untuk menunda sidang hari ini. Besok jam 10 pagi saat sidang dilanjutkan, Emir harus hadir sebagai saksi. Di luar, Martin terus kepikiran Claudia. Ia takut bila Claudia sampai nekat membongkar semua rahasia ini, nyawanya bisa terancam. Tak lama kemudian, Devlin menghampiri. Melihat Martin murung, Devlin mencoba menghibur sambil membahas pertandingan sepak bola semalam. Mendengar cerita itu, Martin menyadari sesuatu, lalu pergi meninggalkan Devlin. Selesai sidang, saat papasan dengan Melissa, karena ketakutan, Martin berusaha menjelaskan, dia tak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi apapun ucapan Claudia, tolong jangan dianggap serius. Dengan dingin, Melissa berkata, Claudia telah menyatakan perang. Martin yang panik buru-buru menelpon Claudia, tapi tak diangkat. Lewat pesan suara, Martin meminta Claudia segera ke hotel tempat terakhir kali mereka bertemu waktu pacaran dulu. Di sisi lain, di kamar, ketika Emir sedang menonton berita kasus ayahnya, Nas masuk lalu memberitahu, besok jam 10, Emir harus menghadiri sidang. Setelah Nas pergi, Emir langsung siap-siap kabur. Sementara itu, saat Claudia baru sampai rumah, waktu mendengar pesan suara Martin, tiba-tiba dia diserang. Malam hari, sesampainya di hotel, melihat Claudia berlumuran darah Martin kaget. Sambil menangis, Claudia menceritakan kejadian tadi. Ia juga bilang, Emir lah satu-satunya saksi kunci yang bisa membuktikan kebusukan badan intelijen. Agar tenang, Martin menyuruh Claudia mandi dan istirahat, sementara dia akan mencoba menelpon Melissa. Namun di telpon, saat Martin ingin membuat kesepakatan, dengan emosi, Melissa memberitahu kalau Emir kabur. Claudia dan Martin pun bergegas mencari Emir, sebelum badan intelijen menemukannya duluan. Sebelum pergi, Claudia teringat rekaman suara berbahasa Turki yang pernah Emir ucapkan. Siapa tahu itu petunjuk lokasi keberadaan Emir. Mereka berdua lalu menemui orang Turki untuk minta tolong diterjemahkan. Waktu tahu Emir ke rumah bibinya, mereka langsung buru-buru ke sana. Ketika sampai, awalnya bibi menutupi keberadaan Emir. Tapi karena terus diyakinkan, akhirnya Emir mau keluar. Emir lalu menunjukkan flash disk berisi bukti kejahatan badan intelijen. Tak lama kemudian, agen intelijen datang. Terima kasih telah menonton! Setelah kondisi aman, Martin menghubungi Devlin lewat telepon umum untuk minta bantuan. Tolong lindungi Emir sampai persidangan besok. Martin menyuruh Devlin menemuinya satu jam lagi di terowongan. Namun di lokasi pertemuan, Devlin bingung. Sudah berjam-jam lamanya menunggu kenapa Martin belum datang juga. Ternyata Devlin hanya dijadikan umpan untuk mengalihkan perhatian. Ternyata Martin sudah sadar kalau Devlin adalah anggota badan intelijen. Di sisi lain, terlihat Martin, Claudia, dan Emir sedang istirahat di tempat persembunyian. Claudia disitu bertanya dari mana Martin tahu soal Devlin. Martin cerita, di sidang pertama kemarin dia merasa aneh. Tiba-tiba Devlin membahas tentang pertandingan sepak bola. Padahal yang tahu dia pergi ke sana cuma Claudia. Pasti Devlin diam-diam sudah direkrut oleh badan intelijen. Mendengar itu, Claudia kecewa. Devlin tega menghianati temannya sendiri. Paginya, Martin, Claudia, dan Emir berangkat menuju gedung persidangan. You know the plan. Justice be served in court today. Di luar, saat Martin sedang menunggu sidang, Jaksa Agung menghampiri lalu ngajak ngobrol ke tempat lain. Di restoran, sambil makan, Jaksa menasehati lebih baik Martin membiarkan kasus Faruk karena sudah pasti akan kalah. Menurut pengalamannya selama puluhan tahun menjadi Jaksa Agung, ada kasus-kasus yang memang tak bisa diselesaikan dengan keadilan. Kadang ada kekuatan besar di balik pemerintahan yang mengontrol semuanya. Kadang hidup memang tak adil. Meski Martin punya bukti kuat, tapi dia yakin waktu diperlihatkan dalam persidangan nanti, Hakim dan semua Jaksa pasti akan memilih untuk menyimpan bukti itu selamanya. Mendengar ucapan Jaksa Agung, Martin terdiam kecewa. Setelah merenung, akhirnya Martin memutuskan menyerah. Artinya Faruk akan dihukum mati. setelah dan kecewa 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 Keras 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 Tiga bulan kemudian terlihat Claudia datang menemui Martin lalu mengabarkan kalau sekarang Emir dan ibunya sudah dibebaskan. Mereka juga diperbolehkan untuk tetap tinggal di Inggris. Namun Martin masih terlihat menyesal dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai pengacara dia telah gagal melindungi kliennya. Claudia pun mencoba menenangkan kita berdua sudah berusaha melakukan yang terbaik. Sekarang kita memang kalah dari kekuatan raksasa. Tapi yakinlah suatu saat nanti kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih telah menonton!